Tenaga pendidik terus mengembangkan diri dalam mengikuti perkembangan teknologi dan mengajar secara daring selama pandemi. Seperti salah satunya guru sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng yang memberikan materi kreatif bagi para siswa. Awalnya kan kita peralihan banget ya dari tatap muka langsung ke daring gitu kan. Pasti proses adaptasinya juga nggak cepat ya mis ya. Jadi saat itu juga masih banyak aplikasi-aplikasi yang terkadang masih error gitu kan. Ya kita semua orang tua, siswa dan kami guru pun masih tahap belajar gitu. Jadi nggak bisa selancar sekarang sih kalau dulu ya. Wahyusa Fitri atau yang akrab dipanggil Fitri adalah salah satu guru sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng. Fitri telah mengabdi sebagai tenaga pendidik di sekolah Cinta Kasih sejak 2015. Pandemi COVID-19 menuntut tenaga pendidik untuk melakukan upaya kreatif dalam mengajar, terlebih selama pembelajaran tatap muka belum dapat dilakukan. Fitri dan juga rekan guru lainnya terus mengembangkan sistem pembelajaran yang relevan dan lebih baik dari waktu ke waktu. Setiap hari, Fitri rutin menyiapkan materi belajar bagi para siswa. Untuk menunjang materi yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar, Fitri membuat video pembelajaran dan merekamnya sendiri. Namun, kerinduan untuk belajar tatap muka tentunya dirasakan oleh para tenaga pendidik. Biasanya kan kita kalau belajar itu tatap muka langsung ketemu siswa ya. Kalau sekarang kan pandemi kita nggak bisa bertatap muka langsung, jadi kita di sekolah juga nggak bisa ngeliat canda tawa siswa gitu. Jadi kangen aja masa-masa itu. Fitri tetap berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan para siswa maupun orang tua siswa. Kedekatan antara Fitri dan para siswanya tidak terhalangi oleh jarak. Karena teknologi dapat membuat mereka bertemu secara daring untuk belajar maupun sekedar melepas rindu. Manfaatnya untuk saya sih, saya pribadi. Jadi walaupun pandemi seperti ini, tapi kita masih bisa berinteraksi dengan siswa. Walaupun jarak dan tempat yang berbeda, tapi kita masih bisa berinteraksi, berkomunikasi gitu sih. Lalu jadi terbiasa kita mengajar online, jadi terbiasa membuat konten video atau video pembelajaran. Di sela aktivitas sebagai seorang guru, ia juga mendampingi anaknya yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dalam belajar. Dengan belajar dari rumah, ada hal positif yang juga dirasakan oleh Fitri sebagai orang tua siswa. Jadi kita bisa lebih dekat ya sama anak kita. Terus kita juga bisa tahu perkembangan belajar anak itu seperti apa. Kita tahu saat anak nggak mood itu gimana. Terus harus bisa cari solusi saat anak nggak mood itu kita harus gimana. Yang paling penting, jalankan perannya dengan senang hati. Kalau misalnya kita jalankan peran kita dengan senang hati, otomatis nanti akan tersalur energi positif kepada anak kita. Insya Allah sih anak kita jadi happy dan semangat lagi belajarnya kalau orang tuanya juga senang. Pendidikan menjadi hal penting bagi generasi penerus. Dengan kemajuan teknologi, baik tenaga pendidik maupun orang tua siswa, dapat mendampingi anak untuk menuntut ilmu dengan cara yang menyenangkan. Novi Dwi Anjani, M.Iksan, DAI TV Dwi Anjani, M.Iksan, DAI TV